Hai guys, nama saya Koichi. Saya Engji. Hari ini kita masak shiitake no nikuzume. Jamur shiitake isi ayam. Nah, biasanya jamur shiitake isi ayam ini kita bisa makannya di mana? Biasanya lebih sering makan di izaka ya. Ibu-ibu Jepang suka masak juga nggak sih di rumah? Kadang-kadang mama saya pernah masak. Sebenarnya shiitake no nikuzume mudah. Bikin yang gampang ya, gampang dimasak. Tapi kelihatan cantik sekali. Jadi kalau yang suka, apa namanya, abis masak pamer di Instagram, bisa. Bisa. Bikin, terus harus tinggal di foto. Aduh, bikin terus harus tinggal di foto. Nanti bilang, lihat deh, lihat deh gue jago masak. Iya. Padahal nggak susah. Kalau anda post itu ke Instagram, laki-lakinya jatuh cinta. Dia masak bagus ya. Nyibulin. Nyibulin, nyibulin lagi. Tapi Kocen, tadi kan Kocen bilang kita mau masaknya hari ini jamur shiitake isi ayam. Selain ayam, bisa yang lain-lain nggak? Selain ayam, kita pakai babi. Oke, berarti bisa ayam, bisa babi. Terus kalau sapi? Sapi lah, aman lah ya. Kita hari ini masaknya pakai ayam aja ya. Terus, kalau resipi ini saya tidak pakai sake, alkohol. Semua orangnya bisa makan. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja kita masak. Ayo masak. Ayo nibulin. Hehehehe. Hehehehe. Selamat menikmati. Einenbud Isis. daun perila atau daun sishoi? ada 5 lumbar saya pakai 2 lumbar untuk dekorasi sekarang si jamur si taketnya ini sampai 4 lumbar itu seperti ayo aduk-aduk ya campur semua bawang bombay, batang sejamur, daun perila atau daun seashow, garam sama black pepper, bawang putih sama jahe kalau susah, nemuinnya, beli aja yang udah instan, seperti ini, daripada ngulek-ngulek lagi kan tinggal ditaduk-aduk sampai rata, sampai seperti ini sekarang, tinggal diisi dijanjelin semua oke, sekarang, si jamur staknya tinggal di pangga kuku ga? ini ya, kawan isiannya di bawah suci setelah 5 menit sei so, kecap asin Jepang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati